Intro Patut ditiru, dua grup Kopassus TNI raih penghargaan bebas korupsi. Dengan pedoman Sumpah Prajurit dan Sabta Marga Tentara Nasional Indonesia, dua grup pasukan elit TNI Angkatan Darat, Komando Pasukan Khusus Kopassus, berhasil meraih penghargaan zona integritas wilayah bebas korupsi, atau yang disingkat WBK, wilayah birokrasi bersih melayani, atau yang disingkat WBBM. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer, dari akun Instagram resmi penerangan Kopassus, grup 1 Kopassus yang bermarkas diserang, menerima penghargaan zona integritas WBK atau WBBM. Tak hanya grup 1, grup 3 Sandi Yuda Kopassus, yang berbasis di Cijantung, Jakarta Timur, juga meraih penghargaan yang sama. Grup 1 Kopassus dan grup 3 Kopassus, mendapat penghargaan apresiasi, dan penganugerahan zona integritas menuju WBK atau WBBM 2020, dan penganugerahan zona integritas menuju WBK atau WBBM 2020. Dari Kementerian PANRB, bunyi pernyataan pen Kopassus. Perlu diketahui, grup 1 Kopassus sudah mulai mencanangkan zona integritas WBK atau WBBM sejak Juli 2020. Tak mau kalah, grup 3 Kopassus pun ikut serta dalam sosialisasi pencanangan zona integritas WBK atau WBBM pada Agustus lalu. Tepatnya pada 9 Juli 2020, komandan grup 1 Kopassus, kolonel infanteri Iketut Marta Gunarda, memimpin deklarasi pencanangan zona integritas menuju WBK atau WBBM. Setelah itu, dan grup 3 Sandi Yuda Kopassus, Red Call Infanteri, Elvinu Yuda Kurniawan, juga melakukan hal yang sama pada 12 Agustus 2020. Kurniawan,